Dalam satu organisasi ada dua bagian atau dua divisi, dua departemen yang punya peran yang sangat krusial untuk memastikan bahwa organisasi tersebut beneran bisa melahirkan inovasi demi inovasi yang berdampak bagi perusahaan atau bagi organisasi tersebut. Dua bagian ini punya peran yang berbeda tapi mereka saling terkait dan sa di antara keduanya itulah yang kemudian akan melahirkan inovasi di dalam perusahaan. Nah yang pertama, bagian pertama itu kalau kami di CS menyebutnya ITO, Innovation and Transformation Office. Ini sebenarnya gabungan ya karena sebagian perusahaan nyebutnya Transformation Office, sebagian lagi nyebutnya Innovation Office, sebagian lagi dia nitipin ke PMO, Project Management Office. Intinya ini adalah satu kelompok orang yang masuk ke dalam sebuah unit kah sebutnya team, department atau division, apapun itu. Kelompok orang ini punya mandat dari top management untuk menjalankan proyek-proyek inovasi di level strategik, sifatnya top down. Jadi itu adalah turunan dari strategik planningnya perusahaan akhirnya turun menjadi inisiatif-inisiatif berupa proyek inovasi. Nah ini mandatory ini harus dijalankan. Tapi kalau perusahaan hanya mengandalkan yang sifat top down tadi saja itu nggak cukup untuk ngebuat perusahaan ini bisa terus menciptakan value yang tinggi bagi pelanggan, bisa melahirkan efisiensi yang lebih bagus, maksudkan organisasinya bergerak dengan lancar sehingga bisa creating the highest values. Bagi organisasi, bagi karyawan maupun bagi pelanggannya. Itu nggak bisa kalau kita cuma ngandalin yang top down tadi aja. Kita juga harus bergerak dari bawah. Nah bergerak dari bawah itu artinya apa? Ya kita ngajak teman-teman karyawan yang ada di satu perusahaan untuk juga ikutan dong kontribusi, ngasih ide, ngasih gagasa. Bahkan kalau perlu beneran jalanin proyek inovasi yang mandiri, independen mereka jalankan sendiri yang berujung pada penciptaan nilai tadi. Ya penciptaan nilai itu bisa efisiensi, bisa akhirnya kita ada sumber revenue yang baru, bisa membuat customer itu lebih happy, itu value yang bisa diciptakan. Nah ini sifatnya bottom up ideas, bottom up innovations. Nah siapa yang melakukan ini, jelas nggak bisa itu hanya bergantung kepada teman-teman yang di ITU tadi, atau di PMO tadi. Ini pasti akan melibatkan teman-teman dari HR. Karena area yang ini, itu kan melibatkan karyawan. Nggak hanya melibatkan proyek. Dan ini sifatnya adalah hal-hal yang memang harus ditreatment secara lebih masif kepada karyawan. Nah otomatis HR akan ikutan tuh ambil setar di sana. Nah bentuknya apa? Bisa kompetisi inovasi, atau idea challenge kita juga sering sebut di Cias ini. Atau kita bisa buat sebuah platform wadah di mana setiap karyawan bisa submitting ideas, gagasan, feedback, apapun itu. Seperti sistem subang saran kalau zaman dulu tuh. Nah siapa yang jalanan itu? Yang jalanan itu ini gabungan antara teman-teman ITU tadi atau PMO tadi dengan HR. Walaupun biasanya nih yang ngambil peran agak banyak dalam penyelenggaraannya itu adalah teman-teman HR. Tapi tetap ini harus disambungkan dengan mandatnya dari top management yang udah diberikan kepada ITU tadi. Maksudnya apa? Supaya kompetisi inovasinya tadi atau sistem subang saran yang tadi tuh gak ngasal. Tapi inline dengan kepentingan perusahaan. Dengan strategic planningnya perusahaan. Jadi tema kompetisi inovasinya itu ya jangan ngasal random gitu. Enggak gitu. Temanya harus sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh top management. Itulah sebabnya kenapa teman-teman ITU itu masih harus terlibat nih disini. Gak bisa full dilepaskan ke teman-teman HR. Nah selain itu ada lagi nih satu layer di bawahnya. Jadi kalau tadi tuh layer atas yang dengan teman-teman ITU atau PMO tadi. Layer kedua. Itu bentuknya adalah kompetisi inovasi, platform inovasi gitu. Nah ini layer yang ketiga. Ini layer yang bener-bener grounded di bawah. Ini full teman-teman HR yang ngambil peran. Apa itu? Ngebentuk norma. Di dalam organisasi. Norma itu apa sih? Norma itu adalah perilaku yang kita nilai diterima dalam perusahaan. Nah ujung dari norma ini adalah budaya organisasi. Nah karyawan itu supaya dia akhirnya bisa ikut partisipasi dalam proses inovasi. Supaya mereka mau ngeluarin ide. Mereka berani lakukan eksperimentasi. Kan mindset-nya harus didudukin dulu dong. Dikultivate dulu dong. Diberikan skills dulu dong. Ada perilaku yang harus direinforce dulu dong. Semua karyawan dari para lidernya sampai kepada anak buahnya. Sehingga nanti berujung menjadi satu budaya organisasi di mana semua orang di dalam organisasi tersebut itu merasa nyaman untuk menyampaikan gagasan, untuk mengkritisi apa yang sudah ada, melakukan percobaan-percobaan. Kalaupun gagal dia nggak akan terlalu nelongso karena dia belajar dari situ dan dia dapat penghargaan tetap untuk ada upaya, untuk supaya dia bisa come up dengan new ideas. Yang kayak gitu itu kan perlu ada tuh ya. Nah itu adalah teman-teman dari HR. Nah kombinasi dari apa yang dilakukan sama HR dengan ITO tadi itu akan melahirkan dua hal. Yang pertama adalah budaya inovasi, itu yang melekat pada diri karyawannya, dan ada portfolio inovasi. Khususnya yang itu datangnya dari top down yang ketemu sama yang di tengah tadi ya dengan kompetisi inovasi tadi. Itu melahirkan portfolio inovasi. Jadi perusahaan itu akhirnya punya dua, yang dua itu sangat penting. Ada portfolio inovasi artinya proyek-proyek inovasi yang udah kelihatan hasilnya, itu namanya portfolio inovasi, dengan budaya organisasi. Sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk melahirkan portfolio lebih banyak lagi. Dan portfolio yang makin banyak itu akan menjadi afirmasi bahwa memang budaya inovasi itu semakin kuat, itu berputar terus menjadi sustainable innovation nantinya bagi perusahaan itu. Nah itulah dua bagian, dua kelompok, dua tim sebutannya. Dalam organisasi yang punya peran sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi beneran bisa bergulir dengan baik dan menghasilkan impact yang diinginkan. Satu adalah kita sebutnya ITO, Innovation and Transformation Office, dan yang kedua adalah teman-teman HR, khususnya teman-teman di culture. Kalau Anda ada dalam dua kelompok bagian tadi, wah di bahu Anda punya sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk bekerja bersama dan akhirnya melahirkan inovasi yang benar-benar berdampak positif bagi perusahaan. Good luck.